Salah satu korban luka akibat tanah longsor di area pembangkit listrik geotermal desa Hululais, Lebong Selatan, Bengkulu, Azimi, masih dirawat di RS Ude Lebong. Jam 5 itu dia bangun, bangun mau sholat subuh itu, dia bangun tau-tau itu ada suara duduk-duduk itu, tau-tau belah itu udah sampai pondok itu dia udah terasa lagi, pondok itu udah ketumbuh rapuh itu kan langsung gitu. Kira-kira jam berat gitu bang, sekitar jam 5. Akibat kejadian ini total ada korban mencapai 9 orang, satu diantaranya yaitu John Morris meninggal dunia. Empat korban lain belum ditemukan hingga Kamis malam. Korban luka 4 orang, 2 orang dirawat di RS Ude Lebong, dan 2 lainnya di Puskesmas. Sebelumnya Kamis pagi longsor menimpa desa Hululais, Lebong Selatan, Bengkulu. Material longsoran selebar 3 km, menimbun perkemahan pekerja pembangkit listrik geotermal, serta pondok perkebunan warga. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang hilang. Alat berat pun dikerahkan untuk mengevakuasi material longsoran. Pencarian akan dilanjutkan Jumat pagi oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.